Oke bangun nih, 3 tim yang diwaspadai di Seana, di Liga dulu deh kita ngomongnya, boleh Indo, boleh tim luar, pokoknya 3 tim Di Indo, di Seana, yang jelas Infinity, terus kebanyakan sih 2 dari Thailand, 1 Indo, Fast Clan sama BTR karena kalau kenapa Flames, salam kenal, baru pertama kali ya Oh dia nggak ada kemarin bang, dia di kamar terus, udah nyaman dia, kayaknya ya, nonton, ngetek tempat, ngetek tempat duluan Apa namanya, bang Doni ya, iya bang Apa buat bang Doni, pertanyaannya nih, bagai Lu kenalan dulu, ah udah, masuk, saya RBJ gitu, saya mau nanya dulu gitu, boleh ya Bang Doni ataupun Laflame, udah siap belum nih, buat strategi saya Buat strategi saya, strategi yang gimana dulu nih bang, bener-bener yang strategi Adakah perubahan, adakah perubahan, atau yang kayak signifikan berubah dari gameplay GD, atau mungkin ada sesuatu yang baru yang bakal diterapkan Sesuatu yang baru sih, bang Anang, yang bakal diterapkan ya, yang jelas yang lebih dari PMPL kemarin Mungkin kayak, Booms pasti udah jelasin lah, bakal ada yang bisa di eksplor dari sebelumnya, nah itu yang dimantepin Gitu Coba yang di kolom komentar, ada mau nanya apa nih, sama bang Laflame nih Belum nanya apa, biasanya lu punya penyakit Kok kira apa, kira saman itu Jadi Iwan gak? Gak apa bang, banyak yang banyak yang belum kenal Lagi live Lagi live Di discord aja bang Agir live ini Aduh, tegang dan langsung dia Iya, jangan, baik-baik bang, baik-baik bang Lampeturah nih bang, banyak Spin awas ya, motong-motong kok ya Awas kok ya Nunggu Pak TV episode 2 nih bang Nunggu Pak TV episode 2 ya Bang, sekali sumpah Emang banyak yang ngejumpahin dia bang Anjing emang nih orang gitu katanya Oke bang, ini 3 tim yang diwaspadai Di Liga dulu deh kita ngomongnya Boleh Indo, boleh tim luar Pokoknya 3 tim Di Indo Di Seam Di Liga Yang jelas Infinity Terus Kebanyakan sih Dua dari Thailand, satu Indo Fast Clan sama BTR Fast Clan Karena kalau kenapa Infinity Kalau dari pandanganku sama gambaranku Dengan waktu bisa dilihat lagi dari PMPL Grand Final Season Season 4 Sama Infinity Timing ketemu dan checkpointnya itu hampir sama semua Nah itu Nah itu juga yang jadi nanti apa Jadi pertimbanganku di saya Gimana mainin timingnya itu biar gak ketemu Atau kita ngindarin Atau kita lebih duluan Dari Oke 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 Menarik Menarik Tentu sih Karena Infinity pick Apakah ini juga Ini sub pertanyaannya Apakah ini juga strategi yang nantinya Bakal juga diterapkan di PMGC Karena bakal ketemu lagi nanti Bakal tetap bang Kemungkinan bakal Kemungkinan 50 Enggak 50 sih 70 persen bakal tetap 30 persennya itu Ngeliat lagi Ngeliat lagi hasil saya ya Iya Ngeliat bukan hasil saya aja Ini kan untuk PMGC ini bang kan Tapi seiring berjalannya liga Nanti kan pasti temponya ada yang berubah Pasti ada yang berubah Nah gimana caranya Aku manfaatin keuntungannya itu Menarik Jadi yang kayak kubilang ke anak-anak Sebenernya Apapun yang dimainin itu Sebenernya bisa aja Tapi keuntungannya Ada gak di dalam game itu Kalau memang ada keuntungannya Kayak misalnya Starhawk ada Meta Heading Ya itu jadi keuntungan Kalau misalnya kita Dan gak bisa masuk lagi Ya Untukku itu keuntungan aja sih Walaupun ya Dari segi map Itu ya memang map bonus Kayak yang dibilang sama Siapa Bang Jumps gitu kan Emangnya Di PC itu Itu udah gak kepake lagi Yes Oke Etenci Battle Royale nya Emang gak ada Yes Iya apa blo Silahkan Ini ada dari viewer bilang gini Coba Bang Doni nih Terikursi aja gitu Biar enak Jangan Di bawah begitu Ya kan Emang gak terikursi ya Enggak itu lagi panggung Nama asin ceng Dipanggung ceng Boncengan lu Kasian juga Udah masuk tiba-tiba Ditanya Gimana manang Ya gimana Banyak yang belum tau Soalnya Jadi kita lebih sering Memperkenalkan Bang Jumi atau aklam ini Paling ini sih bang Titip ke anak-anak Belajar dari Snapy Grand Conquest Kemarin Pada intinya Ngewujat Negara sendiri Yang menang negara lain Itu Jadi buat temen-temen Yang lagi nonton Gue jujur Lihat Lihat chat Youtube sih Gila banget sih Selalu banget sih Gue itu Gue hari-hari Makan Sakit hati Maka gue Ngelet ninimo tuh Walaupun ada Gitu ya Tapi itu kan Enggak Enggak Separah yang disana Terkontrol sih Ya maksudnya Lebih terkontrol sih Maksudnya Titip Buat temen-temen Kayak Karena ini udah Indopred gitu Yang gak ada GD obat BTR win Atau Dan lain Evo seluar Gitu udah gak ada Ya betul Sudah masuk Indopred Harus dikawal Pakai banget sih Yang gak bisa Didapetin Susah Tapi Kalau Laflame sendiri Bisa Gabung Itu dari siapa Yang ngajak Dan kenalnya Dari mana awal Waktu itu kan Aku sebelum Di ini bang Di GD kan Melati Red Bull Red Bull Red Bull Rebellion Red Bull Rebellion Terus Sampai Cuman Satu bulan Terus Mau gak mau Tim dibubarin kan Karena perjanjian player Sama Management juga kan Kalau Gak lolos Itu MNC bukan sih bang Iya bang MNC bang Ya aku inget itu Terus Gak lolos TMPL Mereka Mundurin diri Nah terus Habis itu Manggur bang Manggur Balik ke Jogja Tapi tetap main Tetap main Kuarnet Main PUBG PC Ngobrol lah sama Teman-teman di PUBG PC Tetap main biasa aja sih bang Gitu Nah gak tau kenapa Yang ngasih job ini Yang ngasih job ini tetap sama orangnya Si Kalau abang ini Hexagon namanya Oh Hexagon Si Gendut Si Gendut Si Gogon Yang main PC Yang main PC Iya Nah Entry Fragger Nah dia itu yang Dia yang ngasih job pertama di Red Bull Nah yang kedua Dia ngasih Gitu Waktu itu dia ngasih cuman Simple aja Dia dateng ke Discord Dia bilang Don Gue pengen ngomong bentar Dia bilang kayak gitu Dateng ke Discordnya dia Dia nanyain Kayak gini Lu pengen gak Pegang tim nomor 2 Indo Dia bilang kayak gitu Tuh Wih Wih Langsung Saya minum dua kan Nomor dua Nomor dua loh Aku nih gak tau apa-apa Bang Pablo Bang Andang Bang Matthew Gak tau apa-apa Maksudnya Gak tau Tim nomor dua Indo siapa Gitu Maksudnya sih Jangan Jangan confirm ke gue Gue juga gak tau Bang Gak tau Nomor tim dua Nomor Indo siapa Karena yang gue tau Kalau misalnya dari dulu Dari dulu Ya manajemen Bukan Bukan bermaksud apa-apa Tapi kan yang udah Manajemen yang udah lama banget Yang berdiri lama banget kan Yang aku tau Ivo CRMG Gitu-gitu DTR lah DTR kan memang karena Prestasinya banget nih Gitu kan Di simpat GM Nah disitu taunya Nah yaudah terus Coba cari tau di Wikipedia Genesis Dogma Gitu Yaudah terus Aku cuman bilang LPD aja Jadi sebelumnya bener-bener Gatau Genesis Dogma gitu Gak tau Sampai nyasar nyari Legopedia Iya Anjir Lu parah lu Kalau gitu Oke 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 Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau sekali Gak tau Terus cari tau Nomor 2 Alasannya Nomor 2 Kenapa Gitu Dikasih Lihat poin ini Wah Itu kaget Nomor 2 Kalah itu Nomor 2 Nah Lihat dari season 3 nya Terus dia jelasin juga Gitu Nah dia kan Yang orang yang Anten player Nah disitu dia Jelasin layout nya Gitu Dia jelasin layout nya Terus Yaudah Habis itu aku coba Cari tontonannya Dia orang Gimana Waktu itu masih Ngecoach online bang Dia discord Gitu Jadi gak efektif banget Disitu Dan Yaudah Akhirnya Terus ini Interview nya masih inget banget Di parkiran warnet Motor lewat Motor lewat Klakson Bisi mas Gitu Masuk Gitu Interview pake ini Bang 6S ini Dari zoom Gitu Gak proper banget Waktu itu interview Karena memang kaget Lagi main kan Gitu Langsung Bang Interview ya Gitu Udah pada bisa nih Kaget kan Disitu Terus Gak ada headset juga Disitu Yaudah Interview seadanya aja Itu kayak Ini kem Terus ditanyain Apa bang Apa bang Agak Paham Yaudah Terus Ketempat teman Minjem laptopnya Gitu Yang lebih Dikit proper Udah Ya pertanyaan basic Bang Pas interview Disini Sama pengen Target Management Apa Kan Gitu Bisa gak Lu Salah satu Nge-handle Anak-anak Gitu Udah pede Gak lu Dapetin ini Target kita Dan Mungkin Dapet Salah satu Gitu Jadi Gaster Yang mungkin Apa ya Mungkin Bang Pasta Atau Junior Junior Gitu Yang nonton Jadi tau Semua Terus Aku bilang Gak ada Bang Gak tau Salah sekali Kenal ini Gak Gak kenal Bang Gak kenal Bang Gitu Oh Yaudah Oke Gitu Sampai Akhirnya Disini Leng Ketemu Cang Kata Kata Alan Tipikal Yang nasional Emang Betul Betul Nasional Ya Emosional Emosional Interview Itu ditanya Dibilang Eh ini Bums Tipikal Kayak mana Di game Walaupun Eh Di game Itu Kayak mana Dia Ya Si Bums Kayak Tipikal Nasional Ah Gitar Dibilang I Gitar I I I I I Terima kasih.